Roman-Roman ada yang lagi lengket nih, apa bener perjodohan dari netizen kali ini tepat sasaran Sukses menggeluti proyek pertamanya, kini Ziva Magnolia lagi-lagi menggandeng Arsi Widianto dalam proyek terbarunya yang berjudul Hujan Dalam pengumuman musik video yang akan dirilis pada 11 Desember mendatang Rupanya yang menjadi sorotan netizen disini adalah kemistri dari keduanya yang tampak begitu harmonis Selidik punya selidik, rupanya Ziva dan Arsi memang sudah mulai klop nih dari sejak awal kenalan Yakni di proyek laku pertama mereka yang berjudul Terlanjur Mencintai Saking bestinya Ziva dan Arsi, sejumlah momen keakraban mereka pun diposting di akun media sosial mereka Pantes saja jika para penggemarnya langsung memenuhi kolom komentar untuk merekatkan dua hati yang mungkin bisa bersatu ini Adanya perjodohan di tangan netizen, rupanya hal ini pun disambut hangat oleh Arsi sendiri loh Meski kedepannya ia serahkan semuanya pada keputusan Tuhan Melihat sang putra yang sudah mulai tumbuh dewasa Secerca harapan untuk menimang cucu sendiri pun tampak sudah mulai muncul di raut wajah Yofi Widianto Namun Arsi masih dalam pendiriannya, ingin tetap fokus berkarir sebagai musisi ternama lebih dulu Berbicara soal harapan orang tua, Yofi pun sebagai ayah tentu sudah memiliki kriteria khusus untuk sosok menantu idamannya Tidak mesti dari kalangan artis maupun orang kaya Yang Yofi harapkan untuk anaknya adalah perempuan yang seiman dengannya agar bisa terus berjalan di satu jalur yang sama Mungkinkah Yofi sengaja sedikit membocorkan ke awak media? Atau hanya sekedar ingin melampiaskan rasa penasarannya pula? Tapi inilah yang dikatakan olehnya Di saat sang anak kerap kali membawa teman duatnya ke rumah untuk diperkenalkan ke kedua orang tuanya Perempuan yang digadang-gadang sedang jalin hubungan yang dekat dengannya itu Mungkinkah gambaran dari sosok Ziva Magnolia? Terima kasih telah menonton!